Kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan di masa pandemi bisa tergerak dari mana saja. Salah satunya, SMA Negeri Dua Pati yang bermaksud menumbuhkan kembang kepekaan warga SMA Negeri Dua Pati untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dan pembentukan karakter siswa. Kepala SMA Negeri Dua Pati, Wiyarso, mengatakan, santunan yang dibagikan untuk anak yatim dan fakir miskin sejumlah 450 orang yang masing-masing 150 ribu rupiah dan penyerahan 500 paket sembako untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Sementara, untuk sasarannya adalah fakir miskin di lingkungan SMA Negeri Dua Pati, anak yatim, pantiasuan, tenaga kependidikan, juga siswa. Tak hanya itu, pihaknya juga membagikan sembako kepada masyarakat terdampak pandemi mulai dari jurup parkir, sopir, tukang, pedagang, tukang becak, buruh, mustahik, serta masyarakat di pinggir jalan. Harapan saya adalah dengan diberikan itu bisa satu, menumbuh kembangkan kepedulian dan kepekaan dari Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak. Yang kedua adalah ikut membantu, ikut membantu pemerintah dalam menanggulangi dampak negatif dari COVID-19 ini. Yang ketiga adalah memperkuat karakter siswa. Lebih lanjut, santunan dan paket sembako tersebut bersumber dari para guru, alumni, juga dari donatur wali murid sejumlah 114 juta rupiah. Dana yang terkumpul ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Di samping dana, ada zakat fitra dari warga SMA Negeri Dua Pati yang terkumpul 949 kantong, di mana juga dijadikan satu dengan paket sembako. Tim Liputan, Jahaya TV